Selanjutnya dari sektor bursa saham dan pasal modal pemirsa. Memasuki tahun 2019, PT Bursa Efek Indonesia mengaku akan menjaga momentum kinerja indeks harga saham gabungan yang mana di tahun lalu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berbagai strategi sudah disiapkan oleh manajemen Bursa Efek Indonesia dalam menjaga momentum tersebut. PT Bursa Efek Indonesia mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk bisa menjaga momentum dari kinerja indeks harga saham gabungan. Strategi yang akan dijalankan salah satunya melakukan penguatan infrastruktur yang ada di bursa. Menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi, dengan niat pencapaian yang dilakukan selama 2018, BI bersama seluruh stakeholder pasar modal memiliki komitmen untuk menjaga momentum tersebut. Bursa Efek Indonesia juga akan mendukung program-program untuk pembedalaman pasar modal Indonesia. Memasuki tahun 2019, BI bersama seluruh pelaku industri pasar modal berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan yang berharga ini. BI telah merumuskan serangkaian program strategis dalam rangka membangun BI sebagai pusat penyelenggara perdagangan efek yang terpercaya dan mendukung pendalaman pasar modal Indonesia. Seperti diketahui, sepanjang tahun 2018, pertumbuhan jumlah investor mengalami kenaikan lebih dari 44 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah perusahaan tercatat mengkapai 57 perusahaan. Hal ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, transaksi, dan frekuensi perdagangan sejarah pasar modal. Jakarta Gilang Karitia untuk IDX Channel